Cara unik dilakukan pihak kampus Institut Teknologi 10 November, ITS Surabaya, balok bertumpuk yang menjadi ciri khas permainan online Minecraft menjadi bagian dalam prosesi wisuda yang dijalankan secara daring. Di tengah pandemi COVID-19, Institut Teknologi 10 November, ITS Surabaya, melangsungkan wisuda dengan cara yang unik. Bukan sekedar wisuda online biasa, karakter game Minecraft menjadikan wisuda ke-121 ITS lebih menarik. Memanfaatkan fitur Minecraft Education Edition, Hatzik bersama belasan mahasiswanya membuat beragam bentuk karakter wisuda hingga rancangan gedung yang menyerupai graha 10 November ITS. Layaknya permainan online Minecraft, para wisudawan diilustrasikan sebagai pemain atau player dan berdiri dengan rapi di dalam gedung mengikuti prosesi wisuda. Tak ketinggalan sejumlah dosen dan juga rektor ITS ikut berperan melantik wisudawan dari tiga fakultas. Prosesi wisuda virtual ini juga dibuat semirip mungkin dengan wisuda tatap muka seperti biasanya. Karakter balok peserta wisuda dipanggil satu persatu ke atas panggung untuk menerima sertifikat ataupun ucapan selamat dari rektor ITS Surabaya. Minecraft aja, terus sempat terpikir juga, oh ya di dalam kampus kan ada Minecraft Education Edition, kita pakai ini aja lah. Udah kita pakai itu, alasannya juga sederhana, selain mudah, simple, nanti yang pakai pak wisudawanya cukup login dengan menggunakan akun kampus, selesai gitu. Pak yang memang ingin, akhirnya waktu Zoom meeting, kita izinkan naik ke atas panggung, dan kita tampilkan itu adegannya, dan semuanya kaget. Wah, seru juga bisa dibikin seperti ini. Akhirnya menimbulkan kesan yang baik juga buat internal ITS, baik yang internal maupun yang eksternal. Dibutuhkan waktu sekitar dua minggu untuk mempersiapkan figur Minecraft dalam prosesi wisuda ke-121 Institut Teknologi 10 November Surabaya. Cara unik ini digelar agar para wisudawan dan wisudawati ITS memiliki kesan dalam prosesi wisuda meski digelar secara virtual. Wisuda daring dengan karakter balok Minecraft ini diklaim pertama kali dilakukan di Indonesia. Inovasi ini diharapkan menjadi salah satu solusi kreatif menjalankan kegiatan kampus di tengah pandemi COVID-19. Alfian Rahman, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.